Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan memberikan sedikit catatan-catatan Yang berkaitan dengan masalah keagama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Pada hari ini, hari Rabu ya Hari Rabu tanggal 7 September 7 September 2021 Saya akan membacakan satu ayat Al-Quranul Karim Yang bagus kita hafal Dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah Subhanaka Subhanaka Faqina Azab An-Nak Sadaqallahul Azim Surah Ali Imran Ayat 191 Dan 190 Dan 191 Bapak Ibu Serta Saudara-saudara sekalian Di dalam Tafsir beberapa Mufasir Menerangkan Bahwa ketika ayat ini turun Nabi Muhammad Menangis Dan Nampak Lelehan air matanya Kata para sahabat Masih setelah Tiga hari, tiga malam Maksudnya Setelah tiga hari, tiga malam Ayat ini turun Masih nampak Lelehan air mata Rasulullah Nah, kenapa demikian? Karena ayat ini Menyatakan Kepada manusia Sesungguhnya Sesungguhnya pada Penciptaan Langit dan bumi Silih bergantinya Malam dan siang Merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi orang yang Mau berpikir Jadi Bapak Ibu Serta Saudara-saudara sekalian Yang menariknya Ialah Ucapan Ayat ini Silih bergantinya Malam dan siang Menurut ilmu pengetahuan alam Apakah yang disebut dengan malam Dan apakah yang disebut dengan siang Ternyata yang disebut dengan malam itu Adalah ketika Bahagian bumi Membelakang kepada matahari Maka bahagian itu gelap Disebutlah dengan malam Sedangkan yang disebut dengan siang Adalah bahagian Belahan bumi Yang menghadap kepada matahari Itulah yang disebut Dengan siang Jadi Allah pergantikan Antara malam dan siang Itulah merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi orang yang Berpikir Bapak ibu Serta saudara sekalian Kita tahu Bahwa Pergantian malam dan siang Itu Akibat Perputaran bumi Di sumbunya Apa sumbu bumi ini? Sumbunya adalah Kutub utara Dan kutub selatan Nah Perputaran bumi Pada sumbunya itu Itulah menyebabkan terjadinya Malam dan siang Nah Kemudian Perputarannya ini Luar biasa Cepat Karena bumi kita ini Berjalan di ruang angkasa Berenang Mempunyai dua putaran Pertama Putaran bumi Mengelilingi dirinya sendiri Menyebabkan terjadinya Siang dan malam Disebut dengan Rotasi Rotasi bumilah Menyebabkan terjadinya Malam dan siang Yang kedua Bumi kita ini Berputar pula Mengelilingi Matahari Satu kali keliling 365 Seperempat hari Akibat bumi kita ini Memutari Matahari Terjadilah perubahan musim Kalau Perputaran bumi ini Mendekat Kepada bumi Itu biasanya Terjadi musim panas Kalau Perputaran bumi ini Agak menjauh Dari matahari Terjadilah musim Penghujan Atau di kutub utara Itu merupakan Musim salju Di daerah Eropa Itu saat matahari Bumi menjauh Dari matahari Di saat bumi mendekat Itu terjadilah musim Semih Karena Es-es itu Berguguran Maka Menyembullah Bunga-bunga Dari celah-celah Daun pohon Yang begitu Sungguh Musim lah Pohon-pohon Berdua Disebut dengan Musim semi Jadi ada musim salju Musim dingin Ada musim semi Nah Jadi Bapak ibu Serta saudara Sekarang Ternyata Lintasan Matahari Maaf Lintasan bumi Mengelilingi Matahari Tidaklah Bulat Bulat 100% Tetapi Lonjong Sedikit Nah Lonjongnya Itu ada yang Mendekat Ada lonjong Yang jauh Itu namanya Perhevilian Jadi Perhevilian Itu ada yang Dekat Ada yang Tau Itulah yang Menyebabkan Bergantinya Musim Bergantian Tahun Itulah Menyebabkan Jadi Bapak ibu Sedara-sedara Sekarang Jarak Dari Bumi Kita Kematahari Nah Siapa yang Tau Pak Saripah Tau Pak Hamid Tau Berapa Jaraknya Dari Bumi Kita Kematahari Kalau Tidak Tau Berapa Jarak Dari Bumi Kematahari Jangan Tinggal Di Bumi Tinggal Saja Di Matahari Gak Eseh Jarak Dari Bumi Kita Kematahari Adalah 150 Juta Kilometer Percaya Enggak Kalau Enggak Percaya Ukur Sendiri Menurut Para Ilmuwan 150 Juta Kilometer Jaraknya Dari Bumi Kita Ke Matahari Bagaimana Pakai Pakai Trompong Astronomi Mulai Saja Langsung 300 Kilometer Dikalikan 300 Kilometer Dikali 8 Menit Itu Dapatnya 150 Juta Maka Maka Jarak Dari Dari Bumi Kepatahari Adalah 1.500.000 Kilometer Bagaimana Kalau Didekatkan Oleh Allah Tidak Usah 1.500.000 1.000.000 Kilometer Saja Woi Masya Allah Sedangkan 1.500.000 Kilometer Saja Kita Kepanasan Kalau Didekatkan Allah Menjadi 1.000.000 Kilometer Didekatkan Sedikit Maka Bumi Ini Akan Panas Maka Pak Hamid Tidak Bisa Memakai Baju Panas Sedali Maunya Berendam Saja Di Air Naik Ke Air Sikit Terasa Panas Maka Panas Di Bumi Di Waktu Itu Diperkirakan Menjadi 90 Darjat Celcius Nah Kalau 90 Darjat Celcius Air Saja Waktu Kita Masak Air Di Dapur Itu Tekanan Panasnya Adalah 100 Darjat Celcius Titik Didinya Air Nah Sekarang 90 Darjat Celcius Jadi Hampir Kita Dimasak Di Dapur Seperti Itu Panasnya 90 Darjat Celcius Untung Dijauhkan Oleh Allah 1.500.000 Kilometer Sehingga Dari Bumi Kita Rata Rata Itu Adalah 30 Darjat Celcius Khusus Untuk Indonesia Kalau Di Arab Saudi Sampai 50 Darjat Celcius Panasnya Yang Terpanas Itu 60 Darjat Celcius Di Libya Bukan Di Kota Libya Tripoli Bukan Tapi Di Padang Pasir Di Tripoli Ada Satu Tempat Yang Panasnya Kadang-kadang Mencapai 70 Rata-rata 60 Darjat Celcius Maka Apabila Orang Itu Ingin Memanggang Daging Ontak Atau Memasak Daging Kambing Diletakkan Saja Di Tengah Padang Pasir Itu Kira-kira 3 Jam Maka Daging Itu Akan Menjadi Daging Panggang Yang Siap Untuk Dimakan Nah Karena Itu Di Padang Pasir Itu Ada Tulisan Danger Berbahaya Jangan Dilewati Panasnya Melebihi Daya Tahan Tubuh Manusia Nah Jadi Bapak Ibu Serta Sudara Sekaliah Betapa Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Didekatkannya Matahari Sampai Satu Juta Kilometer Sat Tapi Satu Juta Lima Ratus Kilometer Nah Bagaimana Pula Kalau Jaraknya Itu Dijauhkan Oleh Allah Matahari Yang Sejuta Lima Ratus Kilometer Dijauhkannya Menjadi Dua Juta Kilometer Nah Kalau Dijauhkan Lagi Matahari Dari Yang Sekarang Ini Akan Terjadi Dingin Di Bumi Kita Ini Tekanan Panas Dingin Itu Adalah Lima Darjat Celcius Bahkan Nol Darjat Celcius Bahkan Di tempat Tempat Tertentu Lima Darjat Celcius Di bawah Nol Nah Dingin Maka Bumi Ini Akan Dipenuhi Oleh Es Tidak Bisa Menjadi Tempat Tinggal Manusia Hanya Bisa Tempat Tinggal Nyaping Tempat Tinggal Beruang Kutub Manusia Tidak Bisa Tinggal Di Bumi Ini Kalau Jaraknya Dijauhkan Oleh Allah Menjadi Dua Juta Kilometer Sekarang Masih Satu Juta Lima Ratus Ribu Kilometer Masya Allah Inilah Yang Menyebabkan Nabi Muhammad Menangis Ayat Ini Turun Mengatakan Allah Pergantikan Antara Siang Dan Malam Musim Musim Pun Dipergantikan Oleh Allah Di Bumi Ini Sehingga Bisa Didiami Oleh Banyak Makhluk Yang Di Air Yang Di Bumi Yang Di Dalam Bumi Di Air Di Dalam Air Di Atas Air Di Udara Di Bawah Udara Banyak Sekali Makhluk Hidup Di Bumi Ini Kenapa Karena Panasnya Stabil Udaranya Cukup Nah Inilah Yang Menyebabkan Bumi Ini Stabil Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Mengaturnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Maha Mengatur Itu Di Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Rabbul Alamin Yang Mengatur Sekalian Alam Dan Aturannya Itu Aturnya Itu Dibuat Oleh Allah Sangat Rapi Jadi Rapi Sekali Aturannya Begitulah Sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Makhluk Yang Ada Di Bumi Lebih 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 Sayang Allah Kepada Manusia Karena Itu Manusia Janganlah Berbuat Kerusakan Di Bumi Sesungguhnya Allah Tidak Tidak Suka Kepada Orang Yang Berbuat Terusakan Nah Bapak Ibu Segala Sekalian Pertanyaan Berikutnya Berapakah Jaraknya Dari Bumi Ke Bulan Kita Tahu Bahwa Bulan Itu Pekerjaannya Mengiringi Bumi Kemana Bumi Ini Pergi Diiringkan Oleh Bulan Sehingga Bulan Disebut Sebagai Satelit Bumi Satelit Itu Artinya Pengiring Diiringkan Oleh Bulan Kemana Bumi Pergi Bumi Pergi Mengelilingi Matahari Bumi Ini Tawap Tawap Mengelilingi Matahari Maka Rembulan Pun Ikut Tawap Bersama-sama Dengan Bumi Pertanyaannya Berapakah Jarak Dari Bumi Ke Rembulan Nah Pak Hamid Tahu Tahu Berapa Jarak Buk Saripah Tahu Jarak Dari Bumi Ke Rembulan Jarak 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 Adalah 450 Ribu Kilometer Ada Juga Yang Mengatakan 389 Kilometer Ada Tapi Tidak Jauh Beda Nah Yang Rata-rata Para Ilmuwan Untuk Mudah Mengingatnya Katanya Jarak Dari Tadinya 450 450 Ribu Jadi Jarak Antara Bumi Buka Air 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 Laut Menjadi Pasang Apabila Rembulan Menjauh Air Laut Menjadi Surut Jadi Pasang Surut Itu Adalah Akibat Gravitasi Atau Daya Tarik Rembulan Itu Itu Sebabnya Allah Menaruh Jarak Dari Bumi Kita 450 Ribu Kilometer Kalau Terlalu Dekat Umpamanya 200 Ribu Kilometer Saja Itu Nantinya Seluruh Air Di Permukaan Bumi Ini Ditelan Oleh Rembulan Karena Dia Menarik Air Nah Bagaimana Manusia Mau Hidup Lagi Di Bumi Mau Minum Kalau Seluruh Air Di Bumi Ditarik Oleh Rembulan Dengan Kekuatan Gravitasi Nah Ini Sudah Diatur Oleh Allah Kalau Rembulan Terlalu Dekat Selamua Air Menjadi Meluap Kepermukaan Dan Ditarik Oleh Rembulan Bagaimana Seandainya Rembulan Itu Menjauh Lebih Dari 450 Ribu Kilometer Misalnya 9 9000 Kilometer Nah Apa yang terjadi Yang terjadi Di bumi Adalah Ketidakseimbangan Air Air Ini Tidak teratur Dia Karena Tidak ada Gravitasi Yang Menggerakkannya Atau Sangat Lemahnya Gravitasi Yang Menggerakkannya Jadi Bapak Ibu Setah Sudara Yang Bahagia Inilah Yang Ditangiskan Oleh Nabi Muhammad Ayat-ayat Yang Bercerita Tentang Ruang Akasa Tentang Peredaran Bulan Peredaran Bumi Dan Matahari Itu Semuanya Wakti La Fila Li Wan Nahar Juga Salih-sili Bergantinya Malam Dan Siang Itu Merupakan Bukti Kecintaan Allah Terhadap Manusia Sekaligus Oleh Manusia Merupakan Bukti Akan Adanya Sang Pencipta Alam Sang Maha Pengatur Ternyata Namanya Adalah Allah Subhanahu Wattah Pertanyaannya Dari Mana Kita Tahu Bahwa Tuhan Kita Yang Mengatur Alam Semesta Ini Namanya Allah Disebutkan Di Dalam Surat 20 Surat Toha Ayat 14 Yang Menyagakan Kul Innani An Allah La Ilaha Illa Ana Fa'budni Wa Aqim Assolat Li Zikri Ya Muhammad Sampaikanlah Bahwa Sampaikan Sampaikan kepada Umatmu Bahwa Namaku Aku Memperkenalkan Namaku Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Karena Itu Dirikanlah Solat Untuk Mengabdi Kepadaku Wa Akimis Solat Li Zikri Dirikanlah Solat Untuk Mengingatku Nah Bapak Ibu Serta Saudara Saudara Sekalian Dua Benda Alam Tiga Yang Telah Kita Sebutkan Adanya Bumi Yang Berputar Dengan Rotasinya Bergilir Malam Dan Siang Kemudian Ada Rembulan Yang Menarik Air Di Bumi Menjadi Pasang Dan Menjadi Surut Kemudian Fungsi Bulan Yang Lain Ialah Sebagai Satpam Bumi Satpam Itu Artinya Satuan Pengamanan Jadi Rembulan Mengiringi Bumi Itu Dia Mengamankan Bumi Dari Jatuhan Tumbukan Meteor Dan Komen Jadi Kalau ada Meteor Yang Meledak Di ruang Angkasa Lalu Dia Seperti Peluru Yang Ingin Menembak Bumi Karena Jalannya Tidak Beraturan Yang Komen Itu Tadi Dia Akan Menembak Bumi Maka Sebelum Dia Sampai Ke Bumi Terlebih Dahulu Ditangkap Oleh Gravitasi Rembulan Maka Rembulan Yang Terkena Tembakan Hentakan Meteor Bukan Bumi Itu Sebabnya Wajah Rembulan Sampai Hari Ini Sudah Bopeng Bopeng Wajah Matahari Wajah Rembulan Tidak Seperti Dulu Lagi Jadi Janganlah Kita Memuji Wajah Seorang Wanita Seperti Bulan Purnama Karena Rembulan Itu Wajahnya Bopeng Bopeng Ditabrak Oleh Komet Nah Tapi Ada Juga Komet Yang Ditangkap Oleh Rembulan Lalu Terlepas Melesat Sampai Juga Ke Bumi Diterkena Oleh Daya Tarik Bumi Gravitasi Bumi Nah Setelah Ditarik Oleh Bumi Sampai Dia Ke Bumi Tapi Ingat Ada Pengaman Bumi Yang Kedua Pengaman Bumi Yang Pertama Tadi Rembulan Ditangkapnya Meteor Sehingga Mengecillah Meteor Tadi Terlepas Nah Maka Dia Akan Bergesekan Dengan Atmosfer Bumi Ketika Meteor Tadi Bergesekan Dengan Atmosfer Bumi Yang Terjadi Adalah Meteor Tadi Terbakar Karena Itu Kita Melihatnya Seperti Bintang Berekor Yang Sebetulnya Dia Terbakar Di Ruang Angkasa Karena Gesekan Gesekan Meteor Yang Begitu Kencang Dengan Atmosfer Nah Mengecil Dia Misalnya Besar Batunya Itu 10 Kilometer Terbak Tertabrak Rembulan Separoh Mengecil Tinggal 5 Kilometer 5 Kilometer Tadi Bergesekan Dengan Atmosfer Bumi Tinggal Lagi 2,5 Kilometer 2,5 Kilometer Tadi Masih Juga Meleset Ke Bumi Masuk Pengaman Bumi Yang Ketiga Namanya Kutub Utara Kutub Utara Ini Mempunyai Magnet Yang Kuat Dibandingkan Dengan Tempat Tempat Yang Lain Maka Ditarik Nyalah Meteor Yang 2,5 Kilometer Tadi Ke Kutub Utara Nah Jatuh Di Kutub Utara Tidak Apa-apa Karena Di Kutub Utara Itu Tidak Ada Manusia Di Kutub Utara Semuanya S Ya Paling-paling Yang Ada Di Kutub Utara Itu Adalah Beruang S Satu-satu Ikan Paus Dan Kebanyakan Itu Adalah Gunung-gunung Es Saja Sehingga Manusia Di Daerah Khatul Istiwa Di Permukaan Bumi Ini Selaman Yang Terkena Hanya Gumpalan Es Di Kutub Utara Nah Begitulah Banyaknya Pengaman Bumi Ini Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Diciptakan Diciptakan Gepk Diciptakan